Kalau hari ini kita diberi bagian untuk melaksanakan tanggung jawab, mari kita menjadikan kesempatan ini adalah kesempatan untuk mendengarkan kehendaknya, bisikannya dalam pelayanan karya saya sepanjang hari ini. Apa yang Tuhan bisikan kepada kita untuk mereka yang dipercayakan kepada kita dalam dunia bekerja kita? Inilah cara kita untuk menghayati, mengambil bagian, duduk di kaki Tuhan Yesus sebagai Maria. Namun juga kita ambil bagian untuk terlibat dalam misi keselamatan, dalam karya kasih sebagaimana Marta, sehingga kita tidak perlu mempeributkan atau mempersoalkan dia harusnya begini, dia harusnya begitu, tetapi mari kita hari ini mengambil bagian dan menjalankan peran kita dengan sungguh-sungguh secara total. Sehingga bukan kepausuan yang kita tampilkan, bukan kepentingan-kepentingan ego kita, ambisi-ambisi untuk semua fokus pada saya, tidak demikian. Tetapi sama seperti Paulus, apa yang saya katakan, apa yang saya beritakan, apa yang saya lakukan, semua karena untuk memulihkan Tuhan. Bersara kaumat Yesus, enak orang kudusnya, tapi amal yang setia, mengandalkan talenta. Bila tiba hari raya, raja surga dan bersarafda, Mari nama masaklah dan tempat bahagia Mari nama masaklah dan tempat bahagia Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersamamu Romo, suster, frater, ibu bapak, saudara dan saudari terkasih Bersama dengan gereja, hari ini kita memperingati Santo Franciscus dari Asisi Franciscus lahir di Asisi tahun 1182 Setelah melalui masa mudanya yang tak terpuji, Ia bertobat dan meninggalkan seluruh harta kekayaan ayahnya Serta menghayati kemiskinan Agar disatukan secara lebih sempurna dengan Kristus Dia menghidupi dan mengajarkan kasih Allah Setelah mengumpulkan rekan-rekannya pada masa awal Franciscus memperkenalkan diri mereka kepada Paus Inosensius ketiga Paus secara lisan menerima pengajaran pertobatan Franciscus Yang dirangkum dalam mutu Pace Ebene, Damai dan Sejahtera Yang bertujuan mendamaikan berbagai kelas sosial Kelompok ini menyebut diri sebagai saudara-saudara Dina Dan berkembang pesat Diikuti oleh para saudari Dina dari San Damiano Atau yang sekarang dikenal dengan para suster Klaris Franciscus pernah pergi ke Timur Tengah pada tahun 1219 Selama Perang Salib untuk berdialog dengan Sultan Al-Malik Sekembalinya ke tanah airnya Franciscus menerima peresmian regula Atau aturan dan tata hidup bersama dari Paus Honorius ketiga Franciscus membaktikan hidupnya dalam doa dan keheningan Sampai ia menerima tanda pengalaman mistik Berupa stikmata di Gunung Verna Tanggal 14 September 1224 Ia mengarang kidung saudara matahari Sebagai bentuk sapaan kepada segala ciptaan Dan syukur kepada sang pencipta Franciscus menarik diri ke Portiuncula Dan meninggal dunia di sana pada tanggal 3 Oktober 1226 Ia dinyatakan sebagai pelindung Italia oleh Paus Pius ke-12 Pada tanggal 18 Juni 1939 Pandangan hidup yang optimis menjadikan Santo Franciscus Asisi Saudara bagi seluruh ciptaan Semangatnya sungguh injili dan ia menjadi seorang pembaharu dalam gereja Pemikiran kritisnya tentang gereja menjadi rujukan yang aktual bagi gereja masa kini Saudara dan saudari terkasih Marilah kita bersama dengan Santo Franciscus Asisi Menimba kekuatan iman dan keyakinan kita Akan alam yang senantiasa menjadi tanda kehadiran Allah Maka kita mohon Mari di awal ekaristi ini Rahmat pengampunan kepada Allah Agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini Tuhan Yesus Kristus engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya Tuhan kasihanilah kami Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami Tuhan kasihanilah kami Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan menghantar kita ke hidup yang kekal Marilah berdoa Allah Bapak sumber kasih setia Engkau telah memanggil Santo Franciscus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus Yang rela mengorbankan dirinya demi manusia Semoga kami mampu mengikuti putramu Dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu Yang bersatu dengan dikau dan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia Saudara-saudara Kalian tentu telah mendengar Tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah Dan berusaha membinasakannya Dalam agama Yahudi itu Aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku Karena aku sangat rajin Memelihara adat istiadat nenek moyangku Tetapi Allah telah memilih aku Sejak kandungan ibuku Dan memanggil aku oleh karena kasih karunianya Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku Agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain Pada waktu itu Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia Aku juga tidak pergi ke Yerusalem Untuk mendapatkan mereka Yang telah menjadi rasul sebelum aku Tetapi aku berangkat ke tanah Arab Dan dari situ kembali lagi ke Damsik Baru tiga tahun kemudian Aku pergi ke Yerusalem Untuk menemui Kefas Dan aku menumpang lima belas hari di rumahnya Tetapi rasul-rasul yang lain Tak seorang pun yang kulihat Kecuali Yaakobus Saudara Tuhan Yesus Di hadapan Allah ku tegaskan Apa yang ku tulis kepadamu ini benar Aku tidak berdusta Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia Tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Judea Mereka hanya mendengar Bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka Sekarang memberitakan iman Yang pernah hendak dibinasakannya Dan mereka memuliakan Allah Karena aku Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Aku berkata kepada Tuhan Engkau lah Tuhanku Engkau lah bagian warisanku Dan pialaku Engkau sendirilah yang menegukan Bagian yang diundikan Bagian yang diundikan Kepadaku Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasihat Kepadaku Pada waktu malam Aku diajar Oleh hati nurahaniku Aku senantiasa memandang Kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak kaya Aku tidak kaya Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu Di hadapanmu ada sukacita Berlimpah Di tangan kananmu Ada nikmat yang kabadi Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku Aluluh 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 Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil Tuhan bersamamu dan bersama Inilah Injil Suci menurut Lukas Dalam perjalanan ke Yerusalem Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung Seorang wanita bernama Martha Menerima dia di rumahnya Wanita itu mempunyai seorang saudara Yang bernama Maria Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan sabdanya Tetapi Martha sangat sibuk melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan, tidakkah Tuhan peduli Bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi Yesus menjawabnya Martha, Martha Engkau khawatir dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Padahal hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sudara dan saudari yang terkasih Ketika terjadi satu peristiwa, kejadian dalam satu acara atau kegiatan Lantas ada hal yang tidak terjadi sesuai dengan rencana Atau hal yang buruk terjadi Lantas tidak jarang Entah mereka yang hadir Entah dalam panitia Kepanitiaan atau dalam kepengurusan Lantas dalam proses evaluasi Mencari atau bertanya Ini salah siapa Siapa yang harus bertanggung jawab Siapa yang harus Mengurusi kesalahan atau kekurangan Atau hal yang perlu untuk ditindaklanjuti ini Dan ternyata Sikap kebiasaan untuk mencari kambing hitam Siapa yang salah Baik itu dalam kelompok komunitas Atau di manapun kita berada Ini menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita Bahkan orang enggan untuk terlibat Karena takut nanti kalau ada apa-apa Saya yang disalahkan Kita yang dipersoalkan Sehingga lebih baik mencari aman Daripada harus ambil bagian Ataupun terlibat di dalamnya Namun ada hal yang menarik hari-hari ini adalah Bukan mencari siapa yang bisa dipersalahkan Atau siapa yang salah Dalam dunia era digital sekarang Orang bisa bertanya pada hal yang lain Bukan siapa yang salah Tapi sekarang ini siapa yang bohong Yang memberikan informasi tidak semestinya Memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang sungguh terjadi Karena tidak jarang Karena seseorang punya jabatan Punya posisi Punya kedudukan Atau punya pengaruh yang luas Sehingga dia bisa menyampaikan informasi apapun Bacaan pertama Paulus berkali-kali menegaskan Dalam surat-suratnya bahwa Kesaksianku ini bukan kesaksian kaleng-kaleng Atau kesaksian abal-abal Atau kesaksian dusta Tapi apa yang aku alami Apa yang aku dengarkan Apa yang aku terima Dari Kristus sendiri Itulah yang aku saksikan Itulah yang aku wartakan Itulah yang aku beritakan Kepada kalian Demikian Paulus selalu memberikan Pernyataan dalam imannya Agar apa Bukan pertama-tama mereka Supaya lantas Mendewa-dewakan Paulus Tidak Tetapi Bagaimana Paulus Sungguh menempatkan diri Di hadapan Kristus Demikian pula Kilanya jemaat Juga menempatkan Sikap batinnya yang sama Seperti Paulus Kepada Allah Di hadapan Tuhan Yesus Inilah juga yang hari ini Dalam Injil Kita semakin diajak Oleh Pengalaman peristiwa Marta dan Maria Marta meminta Kepada Yesus Suruhlah Maria Untuk sibuk Dalam kesibukan Marta ini Turut membantu Tetapi Yesus Mau menekankan Satu hal yang penting Pilihlah Bagian yang terbaik Dalam Hidupmu Apa yang sedang Kita lakukan Apa yang sedang Kita terima Kepercayaan Yang sedang Diberikan kepada kita Tanggung jawab Yang saat ini Sedang kita emban Inilah kiranya Yang menjadi Bagian dari Hidup kita Paling tidak hari ini Untuk menjawab Sapaan Tuhan Dalam hidup kita Kalau hari ini Kita diberi bagian Untuk melaksanakan Tanggung jawab Di dalam keluarga Di tempat bekerja Mari kita Menjadikan Kesempatan ini Adalah kesempatan Saya Duduk Di bawah Kaki Tuhan Untuk mendengarkan Kehendaknya Bisikannya Dalam pelayanan Karya saya Sepanjang hari ini Apa yang Tuhan Bisikan kepada kita Untuk anak-anak kita Atau anak didik kita Di sekolah Atau mereka yang Dipercayakan kepada kita Dalam dunia Bekerja kita Di kantor Inilah cara kita Untuk menghayati Mengambil bagian Duduk di kaki Tuhan Yesus Sebagai seorang Maria Namun juga Kita ambil bagian Untuk Terlibat Dalam Misi Keselamatan Dalam karya kasih Sebagaimana Marta Sehingga kita Tidak perlu Mempeributkan Atau mempersoalkan Dia Harusnya begini Dia harusnya begitu Tetapi Mari kita hari ini Mengambil bagian Dan menjalankan Peran kita Dengan sungguh-sungguh Secara total Sehingga bukan Kepausuan yang kita Tampilkan Bukan Kepentingan-kepentingan Ego kita Ambisi-ambisi Untuk Semua fokus Pada saya Tidak demikian Tetapi Sama seperti Paulus Apa yang Saya katakan Apa yang Saya beritakan Apa yang Saya lakukan Semua Karena Untuk Memulihkan Tuhan Semoga Sabda hari ini Sungguh Menguatkan Dan meneguhkan Perjuangan hidup kita Sepanjang Hari ini Amin Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang punya kerajaan surga Marilah berdoa Allah Bapak sumber kekuatan sejati Kami mengucap syukur atas santapan suci ini Semoga berkat karunia dan kemurahanmu Kami mampu menghayati Semangat kerasulan Santo Franciscus yang berkoper Untuk melayani semua orang Dan kelak kami kau persatukan dalam keselamatan abadi di surga Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Tuhan bersamamu Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Saudara-saudari sekalian Bapak dan Putra dan Roh Kudus Saudara-saudari terkasih Pergilah mewartakan Injil Tuhan Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton!